Yang pasti pertama ya tentu saja kesehatan ya, kan kita pernah juga mengalami waktu varian delta itu kan ya kita banyak berduka juga, banyak yang meninggal juga dan juga kalau kita lihat ya banyak yang tutup juga kan industri nya jadi ya itu menjadi salah satu historis kita bahwa kedepannya mungkin kita akan masih takut nih misalkan ada varian baru lagi yang akan menyebabkan gelombang ketiga dan itu yang ditakutkan sih semoga tidak kejadian dan itu yang menyebabkan sell off yang cukup besar di pekan lalu ya akhir pekan lalu walaupun saat ini ada sedikit rebound ya kalau dilihat-lihat sih Nah apakah sell off yang terjadi di akhir pekan lalu ini bisa kita sebut terlalu berlebihan gitu ya khawatirannya karena masih terlalu dini untuk melihat apakah Omikron ini akan sama seperti kasus yang terjadi waktu delta penyebarannya sangat luas begitu ya karena kan beberapa penelitian juga masih meneliti gitu separah apa sebetulnya infeksi akibat dari varian Omikron ini apakah Anda melihat khawatiran tersebut terlalu berlebihan sehingga kemungkinan kedepannya tidak akan terjadi lagi nih sell off seperti yang terjadi di tahun 2020 lalu sampai anjlok begitu dalam bursa global dan domestik Oke yang pasti perlu diketahui juga kan kita semua samalah kita di industri keuangan lebih mengenai keuangan ya kalau tentang kesehatan mungkin kita harus tanya lagi lah ke para ahlinya tapi menurut saya ya resikonya cukup besar mbak ya karena kita juga sudah pernah mengalami hal seperti itu delta itu cukup seram juga jadi ya wajar ketika harga saham juga sudah naik ya di November kemarin dan cukup banyak juga kenaikannya sehingga aksi profit taking yang terjadi serta khawatiran yang mulai naik itu ya itu cukup wajar sih adanya penurunan walaupun ya sebenarnya ya 2% ya juga cukup kaget juga ya karena bukan hanya di Indonesia kalau saya lihat tapi di Jepang terus di Asia-Asia lain juga mengalami hal yang sama jadi ya cukup wajar lah semua sedunia kita masih berjuang dengan COVID-19 ternyata ada varian baru yang bisa mengancam dalam tanda kutip ya mungkin kita akan lebih hati-hati lagi sih untuk berinvestasi kita lihat aliran dana asing sendiri seminggu terakhir ini saja sudah keluar 1,61 triliun sementara hari ini bahkan sampai 1 triliun rupiah apakah kekhawatiran dari investor asing akibat dari Omicron ini Anda lihat akan berlanjut dan dampaknya seperti apa ke HSG kita? ya ya itu betul mbak memang ada keluar dana asing yang cukup besar ya cukup masif di pasar saham kita ya kita lihat hari ini pun walaupun indeks kita naik ternyata asing juga masih melakukan net sale ya dan tapi kalau kita lihat proxenya ada satu lagi yang perlu diperhatikan para investor yaitu ada rupiah karena rupiah kita juga masih stabil ternyata di 14.300an sehingga ini mengindikasikan bahwa asing itu tidak benar-benar keluar dari Indonesia tapi hanya WTNC dulu dia tidak memegang saham ataupun obligasi dulu banyak-banyak tapi masih memegang rupiah jadi mereka mungkin suatu saat jika nanti ternyata Omicron ini tidak terlalu berdampak ataupun ternyata ekonomi kita terbukti akan cukup bagus ke depannya asing akan kembali lagi untuk masuk ke pasar saham kita sih Joshua kira-kira apakah investor retail gitu ya dengan adanya investor asing yang khawatir dengan akhirnya melepas sahamnya dan membuat jual bersih sampai 1 triliun bahkan apakah kita juga perlu cemas gitu dengan Omicron ini dan ikut wait and see juga seperti investor asing tadi ya kalau cemas sih kemungkinan tidak terlalu yang banyak tapi kita tetap hati-hati satu dari kesehatan para investor juga itu juga yang paling utama ya investasi utamanya adalah kesehatan juga itu kita harus jaga yang kedua investasi di saham juga kita mungkin bisa shifting ataupun switching ke saham-saham yang masih laggard ataupun kita bilang fundamentalnya oke sehingga ketika saham-saham yang lain turun mungkin dia tidak akan terlalu turun ataupun yang sedang trend ya misalkan telko ketika adanya pandemi ini ternyata naik ya sorry pandemi ternyata membuat pemintaan untuk telekomunikasi itu makin naik itu bisa kita pilih ataupun industri-industri farmasi dan kesehatan juga bisa dipilih sih jadi ada shifting dari situ cukup oke sih jadi memang tergantung ya investasinya di sektor mana dulu nih apakah yang fundamentalnya cukup bagus nah bicara soal sektoral ada pertanyaan kedua tadi ya ada kaitannya nggak sih ini apakah akan menguntungkan emiten-emiten di sektor kesehatan karena kasus COVID-19nya dikhawatirkan akan naik dan apakah ini juga bisa kita manfaatkan nih momentum untuk kenaikan saham-saham sektor kesehatan ada rekomendasinya juga nggak dari Mas Yosua? oke yang pasti utamanya memang ketika sudah pandemi ini sudah sedikit meredah seperti sekarang ya Mbak perlu diketahui juga bahwa ketika ada COVID-19 yang misalkan ada yang kena COVID-19 lalu masuk ke rumah sakit itu dibayarnya sekarang melewati BPJS tidak lagi langsung kementerian kesehatan jadi mungkin perputaran uangnya jadi sedikit terhambat ya di industri kesehatan itu ataupun rumah sakit jadi misalkan ternyata wabahnya membesar lagi mungkin bisa balik lagi nih ke kementerian kesehatan sehingga perputaran uangnya untuk perobatannya jadi lebih optimal lagi jadi mungkin itu bisa diperhatikan juga ketika adanya pandemi ataupun adanya gelombang ketiga nanti misalkan omnikron ini tapi kalau saya lihat memang kunci utamanya memang di ini sih healthcare juga jadi salah satu yang oke juga ya karena saya masih melihat healthcare itu secara umum memang generalnya cukup oke dan saham-saham seperti Mika dan Heal itu juga masih bisa di koleksi dan juga KB Pharma ya salah satu perusahaan farmasi yang cukup besar di Indonesia itu juga bisa di koleksi sih jadi untuk menanggulangi ataupun meredam dari dampak ini mungkin tiga saham itu bisa dipilih yang pertama ini pertanyaan seputar sektor komoditas ya karena kan ada kemarin penguatan yang cukup signifikan dari harga-harga komoditas seperti batu bara, nikel dan yang lainnya gitu ya ini akan menghentikan gak nih Mas Yosua fase komoditi super cycle apakah artinya relis saham pertambangan khususnya mungkin batu bara ya ini sudah selesai karena mungkin akan berdampak ya nantinya ke harga komoditas karena aktivitas ekonominya akan terhambat atau seperti apa Mas Yosua? ya kalau dilihat memang relinya sudah sedikit terhenti ketika di akhir Oktober ya sebelum Omnikorn ini ada tapi mungkin itu juga koreksi sehat jadi sebenarnya kalau kita bilang komoditi super cycle itu biasanya bertahannya cukup lama yang bisa sampai tahunan bahkan lebih dari dua tahun tapi kalau kita lihat sih mungkin ini akan bertahan setahun lebih karena juga ada dua hal sih bukan hanya dari demandnya yang naik tapi sebenarnya dari supply-nya yang sangat-sangat terhendat apalagi ketika ada Covid misalkan Omnikorn ini ternyata naik lagi supply-nya akan lebih terbatas lagi dan kalau misalkan terbatas lagi otomatis apa harganya juga bisa kembali meningkat lagi jadi mungkin dari arah situ kita bisa lihat bahwa super cycle dari komunitas mungkin belum akan berhenti dalam waktu dekat kecuali memang kita sudah hidup normal semua shipping cost juga sudah turun sehingga tidak ada barrier di antara para negara-negara ya jadi itu akan membuat harga akan turun tapi kalau sekarang kemungkinannya belum sih oke jadi kira-kira racikan portfolio-nya nih idealnya kira-kira berapa persen sih di saham-saham sektor defensif ini atau mungkin kalau dikombinasikan juga ada yang big caps ada yang second layer dan third layer itu seperti apa? oke ketika resiko semakin tinggi biasanya kita mengurangi yang saham-saham yang resikonya juga tinggi jadi kita bisa kurangi saham-saham yang second layer ataupun third layer terutama ya karena kita fokus lebih ke arah yang lebih defensif ataupun yang resikonya lebih rendah yaitu adalah big caps ataupun LK45 jadi kita bisa fokus lebih ke situ dulu sebelum nanti misalkan ternyata resiko ini sudah lewat yaitu Omicron ini ternyata tidak kenapa-kenapa baru kita full power lagi untuk diversifikasi ke second dan third layer lagi jadi lebih ke big caps sih sekarang sih ya kalau saya lihat jadi diperbesar porsi saham-saham defensifnya ya tadi salah satunya dari sektor telekomunikasi nah kita ke pertanyaan terakhir dari Alex apakah ini juga saatnya kita lebih banyak pegang instrumen investasi yang lebih minim resiko di luar saham gitu ya misalnya SBN atau mungkin emas dan sebagainya ya kalau kita punya kemampuan untuk mendiversifikasi ke sana jadi kita juga boleh untuk ke sana karena mereka juga instrumen-instrumen yang tadi disebutkan itu lebih beresiko minim ya dibandingkan dengan saham tapi kalau misalkan kita lihat juga karena ada jangka waktunya kan kalau misalkan SBN atau segala macam itu kan kalau misalkan tidak sampai jangka waktunya mungkin ada resiko dari reinvestasi juga jadi itu juga harus kita perhatikan tapi ya secara garis besarnya memang kalau bisa ke sana ke arah situ juga lebih oke gitu kan apalagi safe haven juga di lebih banyak juga lebih oke sih kalau kita tahu ternyata takut ada pandemi lanjutan lagi sih selamat menikmati terima kasih